Terima kasih. Saya kasih link-nya ya via chat. Jadi mungkin Bapak, Ibu atau rekan, kolega yang mungkin tidak sempat masuk ke room Zoom bisa menontonnya di YouTube. Link-nya saya kasih di chat. Live streaming. Terima kasih. Oke, link-nya ada di chat ya. Selamat datang Bapak, Ibu yang baru bergabung. Oke, acara akan segera dimulai nanti. Oke, ada lagi yang masuk. Sudah 67 orang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pak Ipi sudah join belum ya? Oke, siap, hadir. Siap, hadir. Alhamdulillah. Jelas, suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Jelas. Oke, baik. Di YouTube saja sudah. YouTube sudah? Oke, sip. Di Telegram sudah diinformasikan Pak? Sudah, sudah. Di dua grup kita. Oke. Jadi, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Sebentar ada yang masuk lagi. Oke. Selamat datang Bu untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan. Untuk yang tidak bisa bergabung, mungkin bisa men-share link YouTube yang sudah ada di chat ya. Itu mungkin bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu, kolega yang mungkin tidak bisa masuk ke ruangan Zoom aplikasi Zoom Meeting. Mungkin bisa men-share alamat URL, link YouTube-nya. Oke, supaya nanti bisa ada komunikasi nanti, terutama untuk sesi tanya-jawab nanti. Yang hadir di Zoom maupun yang di YouTube, terutama yang aktif, dan yang hadir pastinya itu akan mendapatkan sertifikat. Ini sertifikatnya nanti akan di-share pada akhir acara. Atau yang sudah mendaftar, yang terutama yang sudah mendaftar melalui Google Form. Sebelumnya ya, itu yang pasti dapat sertifikat. Karena nanti untuk mendapatkan sertifikat nanti by system ya. Nanti ada link-link sistemnya. Tinggal masukkan email, nanti akan bisa di-download langsung melalui sistem. Jadi tidak seperti yang kemarin. Begitu. Oke. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Sudah jam 4, pas? Pukul 16.00. Ya, benar. Pak Gunawan, moderator. Jadi mungkin sebelumnya diperkenalkan dulu kali ya, dari host ya. Ya, betul. Boleh? Gak apa-apa ya? Silahkan. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung, yang tadi sudah menunggu juga. Terima kasih sudah menunggu. Hari ini, hari Rabu, tanggal? 13. 13 Mei 2020, Alhamdulillah. Acara akan kita mulai. Sesi 2. Mengenai step by step akreditasi jurnal ilmiah ya. Oke, jadi di sini ada moderator. Nanti yang memanage acara dari awal sampai akhir. Di sini ada Pak Gunawan, pria utama. Setelah sumbernya sudah hadir, Alhamdulillah juga dari Pak Dr. Yafizhar, SKOM-MKOM-IPM. Oke. Sudah jam 4 lewat 1. Kami serahkan ke moderator, Pak Gunawan, silahkan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNP. Di sini juga sebagai Wakil Ketua BK Teknik Informatika Persatuan Insinyur Indonesia, PII. Wakil Ketua Aptikom Sumatera Barat. Editor-in-Chief dari Jurnal Resti, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi yang terakreditasi Sinta II. Jadi pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan mengenai step by step bagaimana caranya sebuah jurnal itu bisa terakreditasi sebagai jurnal yang reputasinya diakui. Jadi beliau ini yang melahirkan dan mengawal dari awal jurnal Resti sehingga sampai pada peringkat akreditasi Sinta II. Nah acara ini diselenggarakan oleh IAII yang pada saat sekarang ini, pada kepengurusan kali ini diketuai oleh Bapak Haryono Kasiman Esti, kemudian Sekretaris Jenderalnya Bapak Insinyur Siswanto MMMKOM, Bendahara adalah Izras Fadilah Akmaliyah STMKOM. Jadi acara ini dipersembahkan oleh IAII dan yang menjadi hostnya adalah IAII DPW Sumatera Barat. Tidak berlama-lama, mungkin nanti di akhir acara ada beberapa pengumuman, bagi yang berminat, ada beberapa juga acara-acara lain yang Ibu Bapak akan terima dari email. Tidak berlama lagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Sekali lagi, silakan Bapak Narasumber untuk memulai paparannya. Waktu dan tepat saya persilahkan. Kurang lebih 40 menit. Nanti ada tanya-jawab. Silakan Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam sesi tutorial berbagi ya. Jadi kita berbagi terkait dengan bagaimana kita yang telah punya jurnal, bagaimana kita melakukan proses akreditasi. Ini kita topiknya saling berbagi saja, jadi bukan artinya kita yang disini serba bisa, tapi kita berbagi. Ini untuk slide, ini saya share screen ya Pak Gunawan ya. Silakan Pak. Oke. Oke. Sudah bisa kelihatan? Pak Gunawan kelihatan slide-nya? Sudah terlihat Pak Epi, jadi bisa dilanjutkan penjelasannya. Kita sudah bisa melihat secara jelas. Di sini terlihat step-by-step akreditasi jurnal ilmiah. Silakan Pak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Gunawan, Bapak Ibu. Hari ini kita akan coba berbagi dalam waktu beberapa menit ke depan terkait dengan bagaimana melakukan kreditasi jurnal. Namun sebelum itu, barangkali tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Gunawan. Ini slide-nya ada ini ya. Jadi sehari-hari saya saat ini berada di dosen di Politeni Negeri Padang, lalu juga mengurus jurnal resti yang sudah terkaitasi Sintaduan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah yang pertama jurnal ilmiah. Jadi saat ini kita di Indonesia, kita mengenal ada jurnal nasional, ada jurnal nasional terkait akreditasi, ada jurnal internasional, dan ada jurnal internasional berputasi. Posisi kita saat ini adalah kita menuju nomor dua. Bagaimana jurnal nasional kita ini terkaitasi oleh kementerian, Kemeristek Dikti. Jadi sejak tahun 2018, kalau nggak salah, sebelumnya kita punya beberapa lembaga kreditasi. Tapi sekarang kita menyatu di Kemeristek. Sekarang Kemeristek Green ya. Jadi seluruh jurnal yang sudah terkaitasi di Kemeristek Green nanti akan keluar di Sintaduan. Lalu setelah jurnal ilmiah masuk ke situ, kita bicara jurnal nasional. Secara jurnal nasional itu, Bapak-Ibu, sesuai dengan panduan diberikan oleh kementerian, paling tinggal ini. Ada sekitar delapan item. Tapi intinya yang saya tebalkan ini, Bapak-Ibu, untuk jurnalnya. Jadi kalau sekarang jurnal internasionalnya, Pak Tidak sudah memiliki EISSN ya. Jadi yang penting itu adalah EISSN, yang wajib sekarang. Lalu memiliki webnya, jadi pastikan punya webnya. Lalu pastikan juga karyan maitur, menulisnya minimal dua institusi yang berbeda. Untuk setiap isunya ya. Lalu kemudian Dewan Redaksi atau Auditor, bisa juga berasal dari dua institusi yang berbeda. Kemudian kita bicara jurnal taikreditasi. Nah, kalau kita sudah punya jurnal, kita masuk ke jurnal taikreditasi, maka saat ini yang dikatakan jurnal taikreditasi, itu adalah jurnal yang sudah melalui proses akreditasi, melalui adjunah namanya. Jadi setelah melalui proses adjunah, sudah terindeks, maka akan keluar dia di website-nya SINTA. Jadi Bapak-Ibu, kita sekarang sering mendengar nama SINTA, sering mendengar nama Garuda, sering mendengar nama Arjuna. Jadi ini semuanya saling terlibat. Jadi Garuda itu adalah pengindeks untuk jurnal bisa masuk ke Arjuna. Arjuna itu adalah syarat untuk jurnal kita masuk ke SINTA. Jadi dia berurut ini Bapak-Ibu. Jadi pastikan dulu jurnal kita masuk di Garuda, begitu masuk di Garuda, kita baru bisa mengajukan untuk karyitasi di Arjuna. Begitu sudah lolos di Arjuna, baru kita bisa masuk ke SINTA. Jadi ini pokok-karyangan yang digunakan, tapi apanya masuk ya, singkatannya seperti Arjuna itu akreditasi jurnal nasional. Nah begitu kita masuk di website Arjuna, ini jurnal Bapak-Ibu, ini dari SINTA Restake Print, kita ketemu singkatan S1, S2, S3, S4, sampai S6. Itu singkatan dari akreditasi SINTA 1, SINTA 2, SINTA sampai SINTA 6. Jadi Bapak-Ibu silakan nanti kalau jurnal sedata integrasi, masuk ke website SINTA, pilih jurnal. Kalau kita pilih klik SINTA 1, maka akan muncul jurnal-jurnal yang sudah terdekatasi SINTA 1. Jadi Bapak-Ibu gampang mencarinya. Kalau nanti mau publis di jurnal yang SINTA 3, silakan Bapak-Ibu klik S3. Maka akan tampil daftar jurnal yang sudah terdekatasi SINTA 3. Jadi semuanya sudah saling terkait. Nah pada hari ini kita akan coba bagaimana bicara masuk ke Arjuna. Apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian rank nilai untuk akreditasi. Jadi waktu kita mau akreditasi, nanti Bapak-Ibu ada juga borang evaluasi diri. Ini rank nilainya. Jadi kalau nanti ternyata di hasil akreditasi jurnal kita, lebih atau antara 85 sampai dengan kecil dari 100, maka kita SINTA 1. Tapi kalau seandainya nilai kita di bawah 30, ini Bapak-Ibu, kita masih belum bisa masuk ke akreditasi, kita masih kategori pembinaan. Jadi kalau seandainya jurnal kita sudah mulai, akan diajual akreditasi, kita akan cek ini dulu. Jadi ada namanya form evaluasi diri untuk kita mencet posisi kita di mana di SINTA saat ini. Nah form itu nanti akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Nah kalau kita sudah terakreditasi, itu kita dikasih masa berlakunya 5 tahun. 5 tahun itu artinya mundur 2 tahun ke belakang, menuju 3 tahun ke depan. Artinya saat kita mengajual akreditasi, kita disarankan untuk menyiapkan publikasi kita itu 2 tahun ke belakang. Jadi begitu kita sudah terakreditasi, maka yang sara-sara yang kita gunakan itu akan diakui. Jadi ini Bapak-Ibu, jadi 5 tahun itu 2 tahun ke belakang, sama 3 tahun ke depan, sejak ditetapkan akreditasi. Jadi di SINTA itu akan ditetapkan akreditasi ini dimulai pada kredisi berapa. Jadi syarat yang kita gunakan untuk akreditasi tetap diakui. Kemudian bagaimana sistem akreditasinya? Jadi kita sistem akreditasinya melalui Arjuna, Akreditasi Jurnal Nasional, Arjuna. Websitenya ini Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu silakan buka website ini kalau sudah siap akreditasi atau mendapatkan informasi-informasi terkait dengan akreditasi. Nah sebenarnya Arjuna inilah sebuah sarana atau sistem yang digunakan untuk melakukan pengakuan atau diberi pengakuan akreditasi nasional dasarnya dapat ditindaklanjuti untuk indeks atau pendek yang berliputasi lainnya. Jadi ini salah satu sistem yang semua sudah serba online Bapak-Ibu lebih dimudahkan kita. Lalu terkait dengan panduan, Bapak-Ibu silakan nanti download ini peraturan tentang pedoman akreditasi jurnal. Oke, kemudian apa syarat kita untuk akreditasi jurnal ini ya? Nah ini nanti Bapak-Ibu yang pertama pasti memiliki EISN. Saat ini untuk kita dapat memperoleh EISN dari dp.co.id ini kita pastikan sudah memiliki sarat-saratnya. Ada beberapa sarat ya. Paling tidak kita sudah publis satu edisi Bapak-Ibu. Satu edisi itu sudah muncul lima artikel. Ini sarat untuk mengurus EISN, kita sudah diminta publikasi satu kali dan sudah punya artikel lima lima. Nanti ada beberapa saratnya yang kita jelaskan. Lalu di website kita itu harus menjentuhkan etika publikasi. Nah ini Bapak-Ibu bisa lihat di tempat lain bagaimana cara bikin etika publikasi. Lalu bersifat ilmiah sudah pasti. Kemudian yang penting Bapak-Ibu harus sudah terbit dua tahun berurutan sejak tanggal kita mengajukan akreditasi. Jadi kalau jurnal kita terbit di bulan April puluhnya Sabtunya misalnya, berarti kita akan bisa melakukan akreditasi dua tahun ke depan. Jadi kalau sekarang tahun 2020, berarti tahun 2022 akhirnya kita sudah bisa mengajukan akreditasi. Jadi terbit dua tahun berurutan dan setiap tahun itu frekuensinya minimal dua kali. Jadi tidak ada jurnal yang terbit satu kali dalam satu tahun Bapak-Ibu. Ini pastikan dua kali setahun atau lebih. Paling tidak ini minimal dan itu teratur. Jangan nanti tahun pertama teratur, tahun kedua tidak teratur. Itu jadi masalah juga. Jadi usahakan terbit dua kali dalam satu tahun itu setahun itu terbitnya secara teratur. Jadi usahakan ini Bapak-Ibu cek dan recek artikelnya, jurnalnya. Lalu artikel minima lima. Kalau seandainya lima, Bapak-Ibu disarankan sih saya lebih dari lima. Bisa enam atau tujuh. Karena bisa saja pas waktu kita mengajukan jurnal kita ini, atau jurnal kita ini, ternyata ada artikel kita yang ternyata pelagiat atau terpaksa ditarik, re-tractif gitu. Maka itu akan bermasalah. Jadi kalau artikel kita lima, kalau artikel satu jadi empat, maka kita tidak eligible untuk masuk ke akreditasi. Jadi pastikan kalau bisa lebih dari lima gitu, enam atau tujuh, untuk antisipasi kalau ada yang artikel terdeteksi, pelagiat oleh, apa itu nanti, oleh asesor atau reviewernya gitu. Jadi ini juga Bapak-Ibu hati-hati, jangan sampai pakai saran minimal. Kemudian memiliki DOI. Nah sekarang DOI itu suatu kewajiban yang harus diberikan ke artikel kita. Ini gunanya untuk membantu penyebar luasan dari artikel. Digital Object Identifier. Nanti akan kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Walaupun di sistem ini diminta wajib Anda, Bapak-Ibu usahakan adanya jangan ada saja, tapi harus aktif. Jadi DOI itu aktif gitu. Jadi jangan belum tampil. Jangan, apa, artinya belum tampil. Lalu yang terakhir, harus tercantum dalam portal Garuda. Nah ini yang penting Bapak-Ibu. Di website Garuda ini harus, jurnal Bapak-Ibu itu harus terindek. Nah kalau saya bilang terindek Garuda, berarti poin 1 sampai 7 ini syaratnya Bapak-Ibu. Nanti begitu Bapak-Ibu mau daftar di Garuda, maka poin 1 sampai 7 ini syaratnya. Jadi kalau salah satu nggak ada, Bapak-Ibu akan tidak masuk di Garuda. Kalau tidak masuk di Garuda, kita nggak eligible untuk di Arjuna. Jadi pastikan ini kita lengkapi. Lalu bagaimana nanti yang perpanjangan, yang reakreditasi. Ada dua alternatif. Kalau Bapak-Ibu sudah mau habis masa akreditasinya, misalnya habisnya bulan Juni akreditasinya. Maka Bapak-Ibu mulai bulan Januari, sudah mulai bisa mengajukan reakreditasi. Jadi boleh mulai mengajukan reakreditasi. Karena sekarang proses akreditasi itu paling cepat butuh waktu 2 bulan. Jadi silahkan disiapkan dari awal. Lalu kalau seandainya Bapak-Ibu melakukan reakreditasi, tapi belum hati semasanya. Jadi kalau seandainya bulan Januari ini sudah keluar, kita dapat sinta 4 misalnya. Padahal kita merasa kita bisa sinta 3, sinta 2, sinta 4. Nah Bapak-Ibu bisa melakukan reakreditasi, paling tidak sudah terbit satu nomor berikutnya setelah Januari itu apa. Mungkin terbitnya bulan April atau apa. Jadi yang penting terbit satu kali sejak keluar sertifikat akreditasinya. Habis itu kita baru boleh melakukan reakreditasi. Jadi seperti itu untuk perpanjangan. Nah kembali kita bagaimana alur menuju akreditasi. Oke, jadi Bapak-Ibu kira-kira alurnya seperti ini. Ini Arjuna, websitenya Arjuna. Sebelum masuk di Arjuna, kita harus melewati Garuda dulu. Garba Rujukan Digital. Ini kepanjang Garuda Bapak-Ibu ya. Garba Rujukan Digital. Nah syarat kita bisa masuk ke Garuda, seperti yang disampaikan tadi. Intinya saya bagi ada 4, ada 3 yang wajib Bapak-Ibu siapkan, yang melibatkan pihak lain. Kalau yang lain-lain tadi bisa Bapak-Ibu siapkan sendiri. Nah ini Bapak-Ibu harus bagaimana mendaftar ke ISN. Nah pastikan nanti jurnal Bapak-Ibu sudah terdaftar atau memiliki ISN untuk misalkan Garuda. Ini websitenya, ISN Lipi Goidi. Nanti kita bahas sekilas. Lalu website jurnal Bapak-Ibu harus punya Google Scholar. Jadi bukan Google Scholar personal editornya, bukan personal, pokoknya pengelola jurnal. Tapi ini adalah khusus untuk jurnal kita. Jadi Bapak-Ibu harus bikin email jurnalnya sendiri, daftarkan lalu bikin Google Scholar-nya. Artinya nanti akan diminta linknya ini. Karena untuk di Garuda, untuk di Sinta, Bapak-Ibu dia merefer ke sekolar dari jurnal kita. Lalu kemudian DOI. Jadi kalau sekolar, websitenya ini Bapak-Ibu sekolar Google.com.id. Lalu kalau cross-reft, ini DOI, Digital Object Identifier. Ini websitenya. Nanti kita coba bahas satu-satu. Nah begitu semua kebutuhannya selesai, baru kita masuk ke Garuda. Di Garuda kita akan mendaftar. Begitu sudah mendaftar, kita butuh waktu beberapa waktu, sehingga kita terdaftar di Garuda. Begitu sudah selesai daftar di Garuda, Garuda, Bapak-Ibu boleh mulai masuk ke akreditasi jurnal nasional, jadi Bapak-Ibu melewati langkah-langkah ini dulu. Jadi silakan dicek dan dicek. Paling tidak Bapak-Ibu sudah sampai di Garuda, berarti yang lainnya sudah aman. Sudah tampil di Garuda, berarti syarat jurnal nasional Bapak-Ibu sudah terpenuhi untuk masuk proses akreditasi. Nah di proses akreditasi, kita akan bahas sekilas lebih detail tentang borang evaluasi diri nanti dalam waktu yang singkat ini. Nah begitu hasil dari Arjuna ini keluar, Bapak-Ibu sekarang dia dinyatakan bisa 2 bulan maksimal atau minimal paling cepat dia sampaikan hasilnya, maka jurnal kita kalau sudah masuk Sinta 1 sampai Sinta 6, baru akan keluar di website Sinta. Oke, jadi Bapak-Ibu, jurnal yang keluar di website Sinta, itu adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Entah itu Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 6. Jadi Sinta 1 sampai Sinta 6, itu adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Itu masuk di Sinta. Nah sekarang kita coba bahas sekilas tahapan-tahapan ini, mulai dari ESN misalnya. Bagaimana mengurus ESSN? Ini bagi yang belum Bapak-Ibu, saya rasa kebanyakan kita sudah punya ESSN semua. Yang perlu diketahui, kita adalah satu judul terbitan, satu media ya. Jadi ESSN itu untuk elektronik yang berbeda, untuk yang versi print berbeda. Jadi satu ESSN itu hanya untuk satu media. Jadi kalau jurnal Bapak-Ibu itu punya versi online, punya versi print, maka pastikan diurus kedua-duanya. Tapi saran untuk akreditasi jurnal, yang wajib itu adalah ESSN-nya. Lalu kemudian Bapak-Ibu harus siapkan dokumen permohonan dan bentuk permohonan PDF. Apa saja yang kita siapkan, sebelah bawah nanti kita bahas. Jadi ada beberapa dokumen yang Bapak-Ibu siapkan, pastikan bentuk PDF. Lalu kemudian, nah sekarang ini Bapak-Ibu, jurnalnya itu sudah memiliki situs website ya. Jadi untuk Bapak-Ibu mengurus ke ESSN-nya, sekarang sudah diminta punya website. Lalu sudah diminta punya lima artikel. Nah ini kan sakreditasi sudah itu ya, tapi Bapak-Ibu sudah punya ESSN saja, menandakan Bapak-Ibu sudah minimal lima artikel. Artinya kita bisa mengurus ke ESSN ini begitu kita sudah publis satu kali. Jadi kalau edisi perdana-nya di bulan ini, minimal sudah ada lima artikelnya. Oke Bapak-Ibu, jadi sudah punya lima artikel untuk syarat kita mengurus ESSN. Lalu apalagi dokumen kelengkapannya? Nah ini dokumen kelengkapan yang harus kita siapkan. Surat permohonan tertulis dari penanggung jawab, tapi ini bukan editor Bapak-Ibu. Boleh kalau kita di jurusan, misalnya bisa ketua jurusan. Editornya kan tidak kajur gitu kan? Atau kalau lembaga penelitian, mungkin kepala RPPM-nya yang suratnya gitu. Kalau lembaga organisasi profesi, mungkin ketua organisasi profesinya gitu. Yang penting ada kop, surat, dan stempel lembaga organisasi. Oke Bapak-Ibu, jadi yang membuat surat permohonan itu adalah penanggung jawab dari lembaga yang menerbitkan jurnal tersebut. Lalu berikutnya halaman sampul dan terbitan berkala. Jadi Bapak-Ibu lengkapi juga dengan halaman sampulnya, penulisan volume, nomor, tahun terbit, serta nama organisasi yang menerbit. Nah ini disiapkan dalam bentuk PDF. Jadi semua ini daftar isi halaman Dewan Redaksi. Nah ini Bapak-Ibu harus siapkan, semuanya dalam bentuk file PDF. Nah setelah itu baru bisa daftar. Ini saya share model surat pengajuan di ISN. Bagi yang belum mengajukan Bapak-Ibu, ini contoh yang diset di website-nya ISN. Ditujukan kepada ini, kemudian ini data kita, lalu sampai terakhir tanggal lahir, tanggal kapan dan seterusnya. Jadi ini contoh surat kita mengajukan ISN ke ISN.lipi.co.id. Jadi ISN.lipi.co.id itu adalah perpanjang tangan dari ISN.lipi.co.id. Jadi Bapak-Ibu kalau sudah terdaftar di ISN.lipi.co.id, silakan cek juga di website ISN.lipi.co.id. Karena induknya ke sana. Oke, nah itu tentang ISN. Nah sekarang bagaimana membuat Google Schooler? Sekali lagi, saya tegankan di sini, yang kita urus adalah Google Schooler untuk jurnal. Oke, Bapak-Ibu, pastikan ini Google Schooler untuk jurnal, bukan Google Schooler untuk personal. Bukan chip editornya, bukan yang lain-lain. Apa yang perlu kita butuhkan untuk membuat ini, Bapak-Ibu pastikan masuk ke schoolergoogle.com, kita bikin akun seperti bikin, kalau sudah punya emailnya, bikin emailnya. Kalau saya misalnya ada jurnal, namanya Jursaid. Ini saya bikin email jursaid.com. Bapak-Ibu emailnya apa? Yang penting melambangkan email jurnal. Lalu nanti di Google Schooler juga butuh email verifikasi. Jadi Bapak-Ibu kalau enak itu pakai email, yang penting jangan com.rg dan lain sebagainya itu Bapak-Ibu. Jadi ini lebih mudah memverifikasinya. Jadi kalau seandainya akun Google Schooler kita belum diverifikasi, maka kita nggak bisa mengatur dia jadi publik. Jadi silakan gunakan email yang lain untuk memverifikasi, buat itu email. Kalau kita di kampus enak, Bapak-Ibu ada email.ac.id. Kita langsung bisa memverifikasi. Tutorial terkait membuat Google Schooler cukup banyak di internet. Jadi silakan Bapak-Ibu share saja. Tapi yang penting nanti begitu sudah terbuat Google Schoolernya, pastikan Bapak-Ibu mindset dia jadi publik. Jadi kalau belum di-sign publik, juga tidak bisa diakses juga nanti. Lalu begitu sudah di-sign publik, kalau saya ingin kita baru pertama mengajukan, paling tidak kita sudah punya satu isu. Jadi pastikan isu yang pertama itu sudah ada di Google Schooler, Bapak-Ibu. Oke, jadi itu Google Schooler ini masuk simple. Ini contoh halaman profil dari Juna Reski. Jadi ini Bapak-Ibu nanti di Google Schooler itu di-edit profile, pastikan ini make my profile public. Lalu pastikan di dalam data ini sudah muncul 5 artikel minimal itu, atau yang isu satu Bapak-Ibu untuk sebelum kita maju ke ISN misalnya. Nah itu Google Schooler. Kemudian kita bagaimana mengurus DOI. Nah Bapak-Ibu untuk DOI, saya sarankan Bapak-Ibu saat ini kita sudah punya namanya relawanjurnal.id. Silakan Bapak-Ibu bergabung di sini, kayaknya kita lebih dibantu oleh relawanjurnal.id bagaimana proses mengurus jurnal kita. Jadi silakan Bapak-Ibu masuk ke DOI, relawanjurnal.id. Informasi detailnya ada di situ. Bisa juga Bapak-Ibu masuk ke cross-re, informasi tentang artikel atau apapun yang terkait dengan DOI sudah masuk di sini. Juga sangat banyak layanan-layanan lain dari cross-re. Jadi di sini Bapak-Ibu juga bisa lakukan. Jadi kita barangkali tidak terlalu detail di sini, karena sudah ada relawanjurnal yang membantu kita. Nah berikutnya, sebelum kita masuk ke Arjuna, yang penempat adalah registrasi di Garuda. Nah Bapak-Ibu, pastikan nanti setelah terpenuhi syarat-syarat yang tadi, yang sebelumnya itu, silakan masuk ke Garuda Ristek Brin. Kalau dulu Ristek Biti Bapak-Ibu, Ristek Brin, go.id, slash Sages. Nah siapa yang bisa masukkan jurnalnya ke Garuda, itu kalau bisa, sangat disarankan adalah editornya Bapak-Ibu. Jangan Bapak-Ibu yang bukan editor suatu jurnal mengajukan jurnal tersebut ke Garuda. Disarankan, kalau saya aneh seperti itu, Bapak-Ibu silakan kota editornya, mohon disampaikan ke Garuda. Jadi intinya, yang sebaiknya untuk melakukan registrasi jurnal di Garuda, adalah editor jurnal itu sendiri. Lalu pastikan sudah tersedia dua isu yang dapat diakses. Ada link-nya Bapak-Ibu. Nah kelihatan ya Bapak-Ibu ya, kalau Sadi untuk mengurus EISN, kita paling tidak sudah punya satu isu. Sudah punya satu isu yang terbit, minima lima artikel. Nah begitu kita mau masuk ke Garuda, dia minta dua isu. Artinya apa? Artinya Bapak-Ibu baru bisa masuk mendaftar ke Garuda, kalau Bapak-Ibu sudah terbit dua isu. Berarti kalau satu tahun terbit dua kali, berarti sudah berumur satu tahun lah jurnal Bapak-Ibu. Nah ini bedanya Bapak-Ibu ya dengan EISN tadi. Lalu minimum kriteria yang dibutuhkan. Nah ini pastikan Bapak-Ibu ya, nanti juga terbit dua isu, ternyata ini tidak terpenuhi. Yang pertama, jurnal menerapkan proses review. Jadi pastikan Bapak-Ibu di jurnal itu diterangkan bahwa proses review di sini adalah melalui proses review. Ada orang yang mereview artikel. Jadi tidak ada istilah artikel dikirim langsung diterima tanpa melewati proses review. Jadi kalau seandai ketahuan nanti ada artikel yang masuk tanpa melalui proses review, berarti Bapak-Ibu tidak jurnalnya tidak eligible untuk masuk ke Garuda. Nah kan kasihan kalau seandainya kita sudah terbit dua kali, dua isu, lalu ada satu isu yang tidak seperti itu. Jadi kita tidak bisa masuk ke Garuda. Lalu terbit berkala, nah ini juga terbit berkala, berarti terbitnya teratur, lalu memiliki ESN. Oke, ESN sudah punya. Pastikan sudah terbit dua isu per tahun. Nah ini syarat minimal Bapak-Ibu untuk publikasi jurnal. Dua isu per tahun. Jadi jangan ada jurnal yang terbit satu isu, satu tahun. Nah itu di Garuda berikutnya. Ini halamannya, halaman SADES Garuda ini. Oke, ini Bapak-Ibu silahkan akses, silahkan dibaca. Lalu ada form. Setelah di bawah ini ada form yang harus kita isi. Nah ini form di Garuda, Bapak-Ibu, kontak detail, nama kita, lembaganya. Nah ini kan diminta Bapak-Ibu, DEWAI. Jadi Bapak-Ibu untuk masuk ke Garuda saja, sudah minta 2I. Jadi kalau seandainya kita belum punya 2I, segera diurus DEWAI-nya, itu syarat untuk di Garuda. Lalu jurnal ISN-nya, E-ISN-nya harus ada. Publisher oke, jurnal website. Nah kan diminta Bapak-Ibu alamat website. Nggak ada lagi istilah jurnal nggak punya website sekarang. Kapan mulai dan seterusnya. Lalu apakah penyampet, yes. Ini pakai OJS atau bukan. Kalau iya pastikan dikasih link OJS-nya. Nah kemudian Bapak-Ibu, ada ditanya di sini alamat dari editorial board. Nah itu kenapa di beberapa jurnal Bapak-Ibu, ada menu jurnalnya editorial board, lalu ada jurnal, ada jurnal menunya reviewer. Dipisahkan Bapak-Ibu. Karena ini suatu hal yang berbeda. Jadi kalau editor itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jurnal itu, terhadap keberlangsungan jurnal. Orang yang akan selalu melihat jurnal seperti apa, kalau tidak ada artikel, dia akan berpikir bagaimana cara mencari artikel. Kalau sudah ada artikel kurang bagus, dia akan berpikir bagaimana jurnalnya akan bagus artikelnya. Nah itu tugasnya editor. Tapi kalau reviewer, dia tugasnya hanya mereview artikel yang dikirim ke dia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Maka jangan sampai nanti di website Bapak-Ibu, begitu diklik editorial board, di dalamnya juga ada reviewer. Dipisahkan. Jadi ada menu untuk editor, ada menu untuk reviewer. Lalu juga diminta URL kontak. Nah ini kalau pakai OJS, semua sudah disediakan Bapak-Ibu. Nah kemudian ada Google Scholar. Jadi apa yang kita bahas di depan tadi tentang syarat untuk kreditasi jurnal ini, itu sebenarnya Bapak-Ibu itu bagian awal dari syarat masuk ke Garuda. Jadi pastikan Bapak-Ibu jurnalnya betul-betul sudah masuk di Garuda. Nah kalau semua ini sudah diisi, lalu Bapak-Ibu sudah melakukan proses apa namanya, apa, registrasi di Garuda, ini mungkin menunggu beberapa waktu ya, dua minggu atau beberapa waktu untuk pengecekan dari apa yang Bapak-Ibu masukkan. Nah di sini Bapak-Ibu setelah selesai dari Garuda, baru kita bicara akreditasi. Jadi begitu Bapak-Ibu tahapan kita di awal, yang penting dari panjang lebar kita bicara tadi, pastikan jurnal Bapak-Ibu masuk di Garuda. Kalau jurnal Bapak-Ibu sudah masuk di Garuda, baru kita bicara Arjuna. Jadi kalau belum selesai di Garuda, maka harus diusahakan agar segera masuk. Nah berikutnya baru kita bisa masuk ke Arjuna. Di Arjuna ini websitenya, arjunalistechgrid.co.id, hasil dari proses ini akan keluar di website Sinta Jurnal. Jadi panjang perjalanan kita. Bagaimana Arjuna melakukan penilaian? Ini ada delapan item Bapak-Ibu, yang paling tinggi itu adalah di bagian sebesar di Arjunal. Nah ini kita akan bahas satu-satu, nanti mudah-mudahan waktu kita cukup. Lalu ada delapan ini, peniliannya terhadap jurnal kita. Jadi minimum nanti, kalau dia Sinta 2 itu nilainya adalah 70. Tadi kita sudah bahas Bapak-Ibu. Lalu bagaimana prosesnya? Jadi sebelum kita mengajukan veritasi, kita akan melakukan namanya evaluasi diri. Nah evaluasi diri itu yang menentukan siapa yang akan menguji. Jadi kira-kira seperti ini prosesnya. Kita pengolah jurnal, masuk ke website Arjuna, mendatar, lalu kita ajukan jurnal kita, kita memenuhi persyaratatan yang tadi itu, maka tergantung dari proses evaluasi diri Bapak-Ibu. Kalau proses evaluasi Bapak-Ibu menilai 65, maka dia masuk ke sini nih. Kalau 65 berarti posisi Bapak-Ibu peringkatnya antara Sinta 3 sampai Sinta 6. Lalu akan dia evaluasi diri, asesornya ada 1, ada asesor 2. Ada 2 orang asesor yang akan menilai. Jadi jangan nanti ke Bapak-Ibu evaluasi dirinya 65 itu pasti akan ada di sini. Tidak akan bisa masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2. Nilai akreditasinya, kalau rangnya 0 sampai 70. Kalau seandainya kurang dari 30, ini Bapak-Ibu, evaluasi apa hasil dari asesor nanti, maka Bapak-Ibu masuk ke pembinaan. Nah, silakan lengkapi lagi, baru melakukan lagi pendaftaran kayak tadi. Tapi kalau dari evaluasi diri itu nilai Bapak-Ibu masuk nilainya misalnya 71. Nah, 71 itu kan besar dari 70. Maka masuk ke calon untuk Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau seandainya jurnal Bapak-Ibu evaluasi diri dalam rentang itu, maka asesornya ada 4. Tapi dibagi 2, Bapak-Ibu. Ada asesor substansi, ada asesor manajemen. Nah, kalau tadi kita lihat kan ada 2 nih. Di sini. Nah. Ada manajemen, ada substansi. Yang paling tinggi itu di substansi. Walaupun nggak jauh beda ya, 51 berarti 49. Jadi, akan ada 4 asesor yang akan menilai jika hasil evaluasi diri jurnal Bapak-Ibu itu lebih dari 70. Nah, kalau seandainya lebih dari 70, nilainya itu nanti 0 sampai 100. Jadi, jangan nanti asumsi Bapak-Ibu isi 71. Jangan-jangan nanti setelah melalui proses skulas ini, nilainya jadi 30, 40 gitu. Tergantung asesor bagaimana menilai. Nah, rank nilai kita jadi seperti ini, 0 sampai 100. Misalnya nilai Bapak-Ibu kecil dari 30. Tapi seharusnya tidak ya, kalau sudah masuk sini. Tapi kalau seandainya Bapak-Ibu sudah mengikuti sarat-sarat yang di atas tadi itu, paling tidak Sinta 6 itu dapat, Bapak-Ibu. Kalau kita sudah eligible untuk masuk ke sini. Nah, perlu kemudian akan muncul penetapan masuk Sinta 1 sampai 6 ya. Nantung muncul nanti di website-nya. Nah, ini website-nya sekilas. Bapak-Ibu, bagi yang belum punya akun di sini, silakan buka arjuna-aristekbrin.co.id, lalu pilih login. Nanti muncul halaman login seperti ini, karena belum, pilih daftar. Lalu, begitu pilih daftar, silakan isi data, dan seterusnya. Begitu Bapak-Ibu sudah isi data sampai lengkap, maka kita akan masuk ke registrasi arjuna. Oke, ini registrasi arjuna. Ini begitu kita sudah login, Bapak-Ibu, akan ada seperti ini, ada menu kita. Pertama, ada kelola terbitan. Kita usulkan arjuna kita itu. Begitu sudah diusulkan, kita masuk ke draft usulan. Nah, di draft usulan itu ada 1, 2, 3, ada 3 bagian yang harus kita urus nanti. Ini yang sebagai kelengkapan kita. Apa saja yang 3 itu, kita bahas di sini. Oke, yang pertama, Bapak-Ibu, begitu sudah daftar, Bapak-Ibu mendaktarkan jurnal Bapak-Ibu. Yang pertama akan dicek oleh arjuna adalah ISM-nya. Jadi, kunci Bapak-Ibu untuk bisa masuk ke arjuna adalah E-ISM. Jadi, kalau E-ISM Bapak-Ibu tidak punya, Bapak-Ibu tidak bisa mengusulkan. Jadi, begitu ISM kita sudah terdaftar di Garuda, lalu di detek oleh arjuna, baru kita masuk, bisa mengusulkan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ini, nanti di akunnya itu, Bapak-Ibu, di kelola usulan, ada simbol ini, itu menyiapkan akun untuk editor. Banyak yang tidak lolos evaluasi, aministasi, karena dia tidak memberikan akun editornya. Bapak-Ibu, pastikan Bapak-Ibu sediakan akun editor khusus untuk asesor. Jadi, silakan di-create, nanti di-click menu ini, akan meminta apa username sama passwordnya. Pastikan Bapak-Ibu sediakan itu. Jangan nanti username password yang Bapak-Ibu berikan, begitu asesor masuk, lalu ternyata error atau tidak masuk. Maka, alamat jurnal Bapak-Ibu tidak lolos des evaluasi. Jadi, pastikan Bapak-Ibu sudah sediakan akun untuk asesor dengan level editor. Nah, ini yang pertama. Lalu, yang kedua di sini, melakukan evaluasi diri. Ini akan kita lakukan nanti dengan waktu yang singkat ini. Lalu, yang ketiga, menambahkan isu. Kalau kita sudah terbit dua tahun, lalu satu tahun keadaan dua kali, berarti ada empat isu. Jadi, silakan di-click ini. Bapak-Ibu tinggal kasih URL-nya saja. Isu pertama, isu kedua, ini, isu ketiga, ini, isu keempat, ini. Jadi, gampang. Lalu, kalau semua sudah oke, baru yang di atas ini Bapak-Ibu klik siap akreditasi. Nah, itu kalau betul-betul sudah siap untuk akreditasi. Kalau seandainya sudah di-click siap akreditasi, Bapak-Ibu tidak harus bisa ngedit lagi. Hanya posisinya menunggu saja. Tapi, selagi itu belum Bapak-Ibu klik, Bapak-Ibu masih bisa siapkan dokumen originalnya. Lalu, kalau kita sudah klik siap akreditasi, kita tinggal cek di bagian menu kemajuan konsumen aplikasi. Itu terlihat prosesnya, Bapak-Ibu. Sehingga hasil penilaiannya. Semuanya online. Nah, sekarang kita bagaimana mengisi borang evaluasi ya. Ini waktu kita mudah-mudahan masih cukup. Kita percepat saja. Borang evaluasi. Borang evaluasi. Oh, ini yang keterang yang tadi, Bapak-Ibu. Ada yang empat tadi. Melikapi username post auditor. Lakukan penilaian evaluasi diri. Ini akan kita lakukan sekarang. Lalu, oke. Jadi, kita melakukan cek ini. Ini, Bapak-Ibu, yang penting untuk borang evaluasi diri. Yang pertama, penamaan. Penamaan jurnal, usahakan spesifik. Semakin spesifik, kita memang semakin susah mencari artikel. Tapi, dianggap semakin lebih bagus. Kita semakin spesifik. Usahakan nanti jurnal Bapak-Ibu. Di sini langsung kelihatan berapa poin nilainya. Paling tidak nomor dua lah. Kalau tidak terlalu spesifik, Bapak-Ibu sudah dapat poin dua. Lalu, kelembagaan. Kalau kita diterbitkan oleh organisasi profesi, itu empat nilainya. Kayak jurnal RESTI itu diterbitkan oleh Ketan Informatik Indonesia. Itu poinnya empat untuk penerbit. Bapak-Ibu, cek aja nanti jurnal Bapak-Ibu siapa yang nerbitkan. Kalau seandainya itu lembaga penguruan tinggi, berarti yang ini. Berarti ada dua nilai bobot nilainya. Nah, itu nggak bisa kita ubah-ubah, Bapak-Ibu ya. Itu sifatnya kita menunggu saja. Lalu, penyunting dan manajemen. Nah, ini bisa Bapak-Ibu cek lagi. Sebentar saya tanya Pak Gun, waktu siap berapa lagi, Pak Gun? Pak Gun? Masih 10 menit lagi, Bapak. Ada 10 menit lagi, siap. Iya. Nanti diingatkan. Iya. Masih nanti diingatkan. Oke, siap. Makasih. Jadi, Bapak-Ibu, di poin tiga penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, ini pastikan Bapak-Ibu di bagian mitra bestari, atau reviewer kita itu, ditampilkan kualifikasi dari editor, dari reviewer kita itu. Apa yang ditampilkan, paling tidak adalah publikasinya. Bisa ID Skopus, WOS, ResearchGate, atau Google School Learn. Jadi, kalau seandainya mitra bestari itu, paling tidak di jurnal kita itu ada 10 mitra bestari, usahakan, kalau sekarang kayaknya tidak terlalu susah mencari mitra bestari dengan kualifikasi internasional, yang dibuktikan dengan ID Skopus misalnya. Kalau seandainya dari 10 itu ada 6 yang punya ID Skopus, maka kita sudah masuk ke sini, Bapak-Ibu. Ini nilainya tinggi, 5. Jadi, bisa Bapak-Ibu usahakan. Ini bisa yang kita usahakan. Kalau yang tadi itu, kita nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Misalnya, nama sudah jadi, dan lain sebagainya. Jadi, ini bisa Bapak-Ibu usahakan untuk mencari mitra bestari yang sudah punya ID Skopus misalnya untuk internasional. Usahakan yang punya ID Skopus itu di atas 50%. Jadi, kalau ada 10, paling enggak 6 gitu yang sudah punya ID Skopus. Tapi, kalau seandainya berkualifikasi nasional, maka ini dia. Jadi, saya rasa ini bisa Bapak-Ibu perjuangkan. Lalu, mutu penyuntingan. Nah, ini sekali lagi diingatan ke mitra bestari bahwa dia harus mereview terkait dengan substansi dari artikel. Jadi, jangan nanti mitra bestari kita hanya menilai kayak aturan template, harus cetak tebal, cetak minim, dan sebagainya. Kita hindari. Jadi, kita sarankan ke mitra bestari, kalau bisa memang dia mereview kontennya. Jadi, bukan template dan sebagainya. Jadi, kalau sudah seperti itu, reviewer kita, Bapak-Ibu cinta yang ini. Nilainya 2. Jadi, ini peran kita sebagai editor, Bapak-Ibu, untuk mengingatkan juga mitra bestari kita. Lalu, kemudian, kualifikasi di one point you think. Nah, ini sama juga dengan reviewer tadi. Tapi, di sini, Bapak-Ibu, kalau reviewer ada nasional, ada internasional. Tapi, kalau di one point you think, dia tanya itu adalah internasional, Bapak-Ibu. Kualifikasinya internasional. Lebih dari 50 persen penyunting sudah pernah nulis di jurnal ininya internasional. Artinya, sudah punya ID, SPOPO, dan lain sebagainya. Jadi, untuk di one point you think, editor memang diharapkan orang-orang sudah pernah menjadi melakukan proses publikasi ininya secara internasional. Karena mereka akan mereview juga artikel yang masuk melalui dia dulu baru ke reviewer. Jadi, Bapak-Ibu, jangan nanti di dewan penyunting ini dimasukkan orang yang belum punya publikasi. Kecuali untuk, misalnya untuk bagian teknis atau supporting, silakan. Tapi, untuk bagian dewan editornya, jangan. Nah, ini Bapak-Ibu silakan cek sendiri. Nah, ini bisa Bapak-Ibu usahakan. Bisa ditingkatkan ya. Lalu, petunjuk penulisan bagi penulis. Nah, ini pastikan lengkap Bapak-Ibu ya. Bagaimana cara bikin judul, maksimal berapa kata, mana yang cetak miring, bagaimana cara bikin tabel, dan lain sebagainya itu jelas. Jadi, Bapak-Ibu kalau lengkap dan jelas, Bapak-Ibu bilang bisa pilih nomor 2. Poinnya 2. Lalu, gaya selingkung. Nah, Bapak-Ibu silakan template Bapak-Ibu, pastikan konsisten. Jangan nanti tahun ini, pas isu ini berbeda, isu berikutnya beda, isu berikutnya beda. Nah, itu nilai Bapak-Ibu rendah. Jadi, paling tidak, kalau menurut beberapa referensi itu, kalau kita mau ganti-ganti template, di saat ganti volume. Jadi, beda tahun, beda template. Tapi jangan sesuatu pula ganti template, Bapak-Ibu. Kemudian, manajemen jurnal linia, menggunakan manajemen penyunting cara daring. Nah, Bapak-Ibu, usahakan memang kalau kita sudah pakai OJS, mulai dari author submit itu sudah semua melalui website. Proses review website, proses interaksi dengan editor website, sampai dia publis. Jadi, tidak lagi menggunakan melalui email. Nah, kalau Bapak-Ibu masih menggunakan email, ya bapaknya satu. Tapi, kalau kita sudah full menggunakan OJS, misalkan full online cuma, kita bisa tiga. Lalu, substanti artikel. Ini bagian yang tinggi-tinggi nilainya, ini cekupan keilmuan. Nah, ini nggak bisa kita ubah, Bapak-Ibu, tergantung tadi jurnalnya dan ruang lingkupnya. Nah, ini Bapak-Ibu cek sendiri, kira-kira di mana posisi jurnal Bapak-Ibu. Lalu, aspirasi lawasan ini juga terkait dengan distribusi penulis dan editor, asal editor. Distribusi penulisnya, apakah masih nasional, apakah sudah ada yang di luar negara kita. Nah, Bapak-Ibu cek aja. Kalau masih di dalam kita, berarti masih nasional. Lalu, kepioneran ini terkait dengan dampak juga, dari artikel yang masuk di jurnal kita. Silahkan disesulkan, Bapak-Ibu. Kemudian, sumbangsi. Nah, ini dampak dari jurnal kita, apakah banyak orang mencintasi dan sebagainya, itu ada di sini. Mungkin, terkait dengan ini ya, dampak ilmiah ya. Kalau tinggi jumlah citasi artikel Bapak-Ibu itu 11-25, misalnya itu 4. Di mana kita tahu citasi ini, Bapak-Ibu bisa lihat di Google Skuller. Di Google Skuller jurnal Bapak-Ibu, lihat di sebelah kanan ada berapa yang mencintasi artikel di jurnal Bapak-Ibu. Ini rangnya ada 11-25. Ya, ini profil Google Skuller ya. Jadi, pastikan betul memang Bapak-Ibu sudah punya akun Google Skuller untuk jurnalnya. Ini untuk melihat jawaban ini. Lalu, ini juga penting, Bapak-Ibu, terkait dengan acuan primer. Sumbar acuan primernya, pastikan dari jurnal. Acuan yang dikatakan primer ya. Pak Epi, diingatkan 5 menit lagi. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian ini artikel semuanya, usahakan memang karena dia namanya di jurnal, Bapak-Ibu, seharusnya adalah hasil dari penelitian yang terbaru, dan artinya referensinya juga referensi yang terbaru dan primer. Jadi, usahakan ini tercapai secara bertahap, tidak apa-apa. Kita renggulah jurnal itu sangat sulit kita pakai artikel yang betul-betul yang terbaru. Apalagi kita renggulah rasional. Dengan referensi yang terbaru. Lalu, kemudian gaya penulisan. Nah, ini judul artikel kita saja dicek, Bapak-Ibu. Jangan nanti judulnya kepanjangan. Kalau kita maksimal misalnya 12 kata, tergantung dengan jurnal Bapak-Ibu, dan itu betul-betul informatif. Jadi, kalau di jurnal RESTI itu, kita sangat menghindari kalau ada judul yang terlalu panjang atau judul yang menyebutkan studi kasus, atau di tempat tertentu ada objek apa. Jadi, itu menandakan bahwa artikelnya terbatas di situ saja. Jadi, kita menghindaran seperti itu. Lalu, penjatuhan nama penulis dan nama penulis. Masih ada kita temukan nama penulis itu disertai dengan gelar lengkap. Nah, itu kita cukup namanya saja, Bapak-Ibu, karena gelar itu bisa bertambah. Jadi, cukup namanya saja. Lembaga penulis juga tidak terlalu, jangan sampai alamat kode post, nomor handphone, nomor teleponnya. Jangan terpergapai detail seperti itu. Yang penting ada nama kampus, atau jurusannya, atau kompetasinya sederhana sudah cukup. Dan itu konsisten. Yang penting konsisten, Bapak-Ibu, di sini ya. Lalu, astrak. Astrak, ini juga Bapak-Ibu perhatikan, ini kenal dengan substansi juga ya. Astraknya pastikan betul-betul menjawab ini. Ada metode, ada hasil yang dapatkan, ada simpulannya. Jangan cerita-cerita indah saja di abstraknya. Kata keyword, kunci, ini pernah kali Bapak-Ibu bisa nomor satunya. Pastikan ini keywordnya sudah sesuai dengan artikelnya. Lalu, artikel, sistematika penulisan, jadi untuk template, biasanya kita menggunakan kode imbrat atau non-imbrat. Ini tergantung dari jumlahnya. Imbrat itu introduction, method, research and result, dan ekno clemen ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengikuti metode imbrat. Tapi konsisten. Jadi, kalau pakai imbrat, imbrat. Lalu, pemuatan instrument. Jadi, ini juga sering, Bapak-Ibu, instrumen tambahan, misalnya gambar, gambarnya nggak jelas. Tabel, tabelnya tidak ditulis menurut di aturan yang ada di template. Grafiknya, misalnya, buram gitu kan. Atau terlalu banyak gambar. Jadi, kalau kajian reski itu karena fokus di software, misalnya, lalu dia tampilkan foto software semua, setiap gambar ada banyak. Nah, itu juga tidak eligible, Bapak-Ibu, untuk jurnal seperti itu. Gambar itu pilihan terbaik saja, yang mewakili dari artikel kita. Jangan sampai nanti 60 persen gambar saja. Akhirnya, artikelnya lebih dari 10 halaman, karena banyak gambar. Nah, ini juga perlu diperhatikan, informatif dan komplementar. Jadi, tidak perlu banyak-banyak gambarnya, tapi betul-betul mewakili dari artikel tersebut. Lalu, wacur pustaka, Bapak-Ibu, jangan juga nanti campur aduk. Nanti ada yang pakai FI, yang lain nanti pakai yang lain, dicampur aduk di jurnal itu. Silahkan jelaskan dengan detail di panduannya, dan pastikan artikelnya sudah memiliki yang ada di panduannya. Nah, begitu juga menyusun daftar pustaka, nanti Bapak-Ibu campur aduk. Pastikan fokus di satu model pustakanya. Lalu berikutnya penampilan. Nah, ini masih bisa Bapak-Ibu atur. Kalau penampilan, yang penting minimal sudah beda saja dari aturan default-nya. Bapak-Ibu sudah bagus. Tata letak konsisten, selalu disebut konsisten. Tipografi, resolusi. Nah, ini bisa Bapak-Ibu pilih. Nilai tertinggi. Cuma yang nomor lima ini, Bapak-Ibu jangan paksakan kalau seandainya tidak terpenuhi. Ini jumlah halaman per volume untuk satu tahun ya. Jadi kalau satu tahun itu terbit dua kali, dalam dua isu itu berapa total halaman Bapak-Ibu? Jadi kalau total halamannya dalam rang 1.200, maka nilainya 0. Nah, ini kalau seandainya artikel Bapak-Ibu 5, lalu 5 itu hanya isinya 10 halaman, berarti 50. Nilai Bapak-Ibu di sini 0. Bapak-Ibu nggak bisa nambah kan? Karena itu sudah jadi. Nah, ini silakan Bapak-Ibu banyak nambah artikel dan lain sebagainya, silakan di sini. Jadi syaratnya 5 itu 0 nilainya. Padahal itu syarat minimal Bapak-Ibu ya. Nah, desain tampilan oke lah. Ini bisa bersiri khas. Kemudian keberkalaan. Ini nomor 7. keberkalaan. Pastikan memang terbit sesuai teratur. Penomoran-penomorannya oke. Ini saya rasa tidak ada masalah Bapak-Ibu. Asal terbitnya teratur ini bisa. Lalu indeks volume, silakan di-check Bapak-Ibu. Ada nggak indeks volume yang ada di indeks pengarang yang secara terinci ada di Dunal. Lalu yang terakhir ini penyebar luasan. Ini penting Bapak-Ibu, berapa jumlah kunjungan dari jurnal Bapak-Ibu. Maka banyak beberapa pengolah jurnal melakukan promosi dan lain sebagainya sebenarnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan ini. Jadi kalau seandai jumlah kunjungan kita itu rata-rata 10 sampai 50, maka nilainya 2. Ini biasanya di-check di start counter yang banyak dipakai untuk men-check berapa jumlah kunjung rata-rata per hari. Nah, Bapak-Ibu silakan cek ini. Artinya selalu selaku editor, ini tugasnya editor bagaimana selalu mempromosikan jurnalnya, biar orang banyak berkunjung ke jurnalnya. Lalu mencantukkan di pengindahan internasional. Nah, pengindahan internasional berikutasi, Bapak-Ibu tentu skopus dan sebagainya. Tapi perindahan kita sudah, kalau ada DOAJ, itu sudah sedang melalui itu kan? Atau pengindahan-pengindahan yang lain. Jadi pastikan juga jurnal Bapak-Ibu sudah di-indahan secara internasional. Kalau tidak, ya Bapak-Ibu ini jadinya. Di bawah ya, satu ya. Lalu alamat DOI, nah pastikan DOI-nya ada dan aktif. Jadi DOI-nya ada dan aktif, Bapak-Ibu ya. Jadi nilainya 2. lalu kalau sudah semuanya itu, terakhir Bapak-Ibu selesai kita melakukan itu, akan ditanya nih checklist. Sebelum klik tombol siap tadi itu, akan ditanya lagi nih. Apakah sudah mencantuk DOI-SN dengan benar? Apakah sudah punya DOI aktif? Jadi bukan DOI saja, tapi tanya aktifnya. Apakah sudah terbit 2 tahun terakhir berurutan? Atau terbitan setiap isu sudah minimal 2? Setiap tahun minimal 2 terbitan gitu. Lalu setiap terbit itu 5 artikelnya. Dan sudah menyatakan tiga publikasi. Jika ini sudah, Bapak-Ibu silakan klik tombol siap akreditasi. Kalau sudah diklik tombol siap akreditasi, maka kita menunggu proses berikutnya. Maka di sini ada namanya, ini di Geruda, Bapak-Ibu ya, ada kemajuan akreditasi. Maka kelihatan itu kita masuk tanggal berapa? Ini contoh jurnal saya, jurnal yang kita kelola, jurnal RESTI. Kita masuk tanggal 13 Februari 2019. Lalu ada tab evaluasi dokumen. Jadi kalau dokumen kita lengkap, kita gagal di sini. Kita lakukan lagi. Begitu sudah lengkap, kita masuk ke proses penilaian. Begitu proses penilaian selesai, kita mencurup penetapan akreditasi. Lalu keluar SK akreditasi. Kita semua dilihat di sini, Bapak-Ibu kelihatan. Kalau Bapak-Ibu ada masalah, ada menu bantuan di sini. Silakan dikontak HRD-nya. Oke, Bapak-Ibu, saya rasa itu Pak Gun, waktu kita sudah cukup lama. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin bisa disukai lebih lanjut. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Epi yang sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, dan jangan khawatir, materi sini, Pak Epi sudah sangat berbaik hati. Nanti bisa diakses dari website-nya beliau. Materi ini bisa di-download langsung. Jadi, untuk yang detail, Ibu bisa nanti bertanya seperti itu. Nah, saat ini, sebenarnya tadinya saya mau langsung buka sesi tanya-jawab, tetapi beberapa pertanyaan, seperti yang kalau yang memantau chatting, pasti sudah tahu bahwa saya akan buka pertanyaan di 16.50. Nah, di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Nanti sesuai urutan pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan. Tapi Ibu dan Bapak, jangan khawatir, apabila waktunya nanti sudah tidak cukup, nanti Bapak dan Ibu masih bisa melakukan tanya-jawab lewat telegramnya IAII atau yang fasilitas nanti diberitahu lebih lanjut. Berikut saya bacakan, Pak Epi, ini ada beberapa pertanyaan, silakan langsung jawab. Nanti ada tiga pertanyaan. Total semua sudah ada yang masuk, itu tujuh pertanyaan, baik yang masuk lewat chattingnya Zoom meeting ini ataupun dari YouTube. Jadi yang pertama, ini pertanyaan datangnya dari Pak Yulisman Azir. Pertanyaannya, apakah akreditasi jurnal juga ada asesmen lapangannya? Berikutnya, dari Pak Muhammad Zainal Muttakin, berapa lama bisa upgrade akreditasi sintanya? Berikutnya, yang ketiga adalah dari Ibu Imelda Duma, apakah kita bisa melakukan evaluasi diri sendiri sebelum kita mengajukan supaya kita bisa mentargetkan jurnal kita bisa masuk ke Sinta berapa? Demikian. Pak Gun, mungkin satu-satu, Pak Gun, biar nggak lupa. Oke, satu-satu. Kalau gitu, silakan Pak Epi, jawab dulu pertanyaan dari Pak Yulisman Azir. Pertanyaannya adalah apakah akreditasi jurnal juga ada asesmen lapangannya? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yulisman. Jadi, sejak sudah ada Arjuna ini, Bapak Ibu, semua prosesnya melalui online. Jadi, Bapak Ibu submit jurnalnya melalui Arjuna, proses penilainya pun secara online. Begitu kita masuk ke Arjuna, kita akan diminta yang ada di poin pertama itu, kita menyerahkan akun editor. bisa jadi jurnal editor itu. Nah, reviewer atau asesor, dia akan masuk ke jurnal kita melalui akun tersebut. Jadi, Bapak Ibu, kita nggak bisa bermain-main itu. Karena dia akan masuk ke jurnal kita sebagai akun editor. Kalau saya lihat akun editor kita itu tidak betul atau tidak palit, maka kita akan gagal di tahap awal, di desekvaluasi. Kita nggak bisa layak untuk proses akreditasi. Artinya, Bapak Ibu harus menyerahkan akun editor. Nah, asesor akan masuk dengan akun editor ke jurnal kita. Dia akan bisa dengan gampang melihat proses di jurnal kita. Karena jurnal editor, pasti dia akan bisa mempunyai ases full ke jurnal kita. Nah, dia akan bisa melihat. Dan semua itu dilakukan secara online, Bapak Ibu. Jadi, dia tidak akan datang ke kampus kita atau di mana. Karena memang disarankan sekarang semuanya serba online. Kita punya jurnal online. Kita punya proses-prosesnya semuanya berbasis online. Jadi, tidak ada kunjungan ke lapangan. Jadi, pastikan Bapak Ibu siapkan jurnal sebaik mungkin. Dan pastikan di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang mungkin nanti asesor memberikan nilai rendah. Karena saya lihat beberapa asesor itu mungkin kalau jurnal kita itu terlebih 2 tahun, kan ada 4 terbitan itu. Kalau terbitan gue masing-masing ada 10, kadang ada 40 artikel. Nah, biasanya dia acak aja itu. Tidak mungkin dia akan periksa satu-satu artikel itu. Tapi, begitu ada satu artikel yang kita loloskan, yang tidak melewati proses review, dan sebagainya. Dan itu yang terpilih oleh asesor untuk menilai. maka rendahlah nilai kita walaupun 39 yang lainnya itu bagus, tapi ada satu yang tidak bagus. Dan itu yang ternyata yang terdeteksi oleh asesor. Maka nilai jurnal jadi rendah. Jadi, usahakan memang kita mengolah jurnalnya dengan baik. Jadi, tidak ada asesmen lapangan, Pak. Mungkin itu Pak Gun. Demikian, Pak Yulisman. Jawaban dari Pak Epi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Muhammad Zainal Mutakin. pertanyaannya adalah berapa lama bisa upgrade akreditasi SINDA? Berapa lama upgrade? Jadi, mungkin dari SINDA 2 ke SINDA 1. Atau dari SINDA 3 ke SINDA 2. Demikian, Pak Epi. Dipersilahkan. Jadi, sebagai yang kita bahas sampai tadi, kita bisa melakukan re-akreditasi kalau sudah terbit satu isu sejak keluar SK Pendidikan Pantai Kedidikan. Jadi, kalau SK Pendidikan kita itu kayak jurnal resti itu kan terbit bulan April sama bulan Juni misalnya. Lalu, SK ini keluarnya di bulan Maret. Artinya, di bulan apa, di terbitan April kita sebenarnya sudah bisa ngajuin. Artinya, satu kali terbit setelah penelitapan kreditasi. Kita boleh melakukan re-akreditasi. Oke, itu Pak Yul. Baik. demikian jawaban dari Pak Epi, Pak Muhammad Zainal. Berikutnya, dari Ibu Imel Daduma, pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan evaluasi diri sendiri sebelumnya, sebelum kita mengajukan supaya kita bisa menargetkan jurnal kita bisa masuk ke Sinta berapa? Misalnya, targetnya Sinta 2, Sinta 1, seperti itu. Silahkan, Pak. Betul, betul. Jadi, memang itu yang dilakukan, Bapak Ibu. Jadi, sebelum kita melakukan proses akreditasi tadi itu, kita melakukan proses evaluasi diri. Jadi, kalau kita lihat di akun Arjuna kita, nanti boleh kita share lagi. Jadi, memang itu yang kita lakukan. Nah, ini di akun Arjuna kita itu, ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, ini kita menyiapkan akun untuk editor, untuk asesor. Lalu, yang kedua ini, mengisi evaluasi diri yang kita bahas tadi itu. Lalu, yang ketiga, menambah isu, baru siap akreditasi. Jadi, evaluasi diri itu sudah bagian dari syarat untuk kita melakukan akreditasi. Karena, berdasarkan hasil dari evaluasi diri itulah akan ditentukan apakah kita masuk akan di asesor oleh 4 orang atau akan asesornya 2 orang. Kalau nilai evaluasi diri kita di bawah 70, maka asesornya menilai 2. Tapi, kalau nilai evaluasi diri kita di atas 70, maka asesornya keempat. Jadi, asesornya akan lebih detail menilai artikel Bapak-Ibu. Karena, posisinya nanti adalah di Sinta 1 dan Sinta 2. Bapak-Ibu. Baik, Ibu. Ibu Imelda, demikian jawaban dari Pak Epi. Berikutnya, masih banyak pertanyaan. Sebenarnya, ini saya akan bacakan sesuai urutan yang masuk. Ini pertanyaan dari Bapak... Ibu, pertanyaan dari Bapak Muhammad Ulul Azmi. Minimal berapa terbitan untuk mengikuti akreditasi jurnal? Demikian, Pak Epi. Oke. Jadi, tadi kita sudah bahas. Sudah bahas pertanyaannya. Minimal, dia terbit 2 tahun berturut-turut, lalu 1 tahun itu minimal 2 terbitan, lalu setiap terbit minimal 5 artikel. Itu sarannya. Baik, Pak Epi. Ini ada berikutnya pertanyaan lagi dari Ibu Dwi Ayu Lestari untuk akreditasi. Apakah sistematika penulisan di dalam jurnal itu sendiri akan berpengaruh? Kemudian, pertanyaannya lagi, apakah maksimal halaman dari satu buah jurnal? Ini ada pertanyaan. Ibu Dwi menanya 2 pertanyaan. Jadi, yang pertama adalah apakah sistematika penulisan di dalam jurnal itu sendiri akan berpengaruh? Kemudian, berapa banyak maksimal halaman dalam satu buah jurnal? Oke. Jadi, yang pertama sistematika. ini penting Bapak Ibu masuk ke penilaian substansi, nilainya besar. Jadi, sistematika itu kalau kita di data kolajurnal ada namanya metode imrat dan non-imrat. Jadi, metode imrat itu banyak sih digunakan di orang-orang teknik. Jadi, ada introduction, introduction, lalu ada metod, metodologi, lalu ada result and discuss, lalu ada teknologment. Jadi, ada itu urutan di sistematika yang ada di metode imrat. Apakah itu harus seperti itu? Tidak. Bisa menggunakan model yang lain, tapi Bapak Ibu harus konsisten. Nanti di isu pertama pakai metode imrat, isu kedua pakai metode yang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi, silakan dipilih yang mana, tapi Bapak Ibu konsisten. Seperti itu, kalau terkait dengan sistematika, itu nilainya tinggi. Bapak Ibu kena bagi juga dari gaya seringkung nanti. Lalu, kemudian, masalah maksimal jumlah halaman. ini tergantung kepada jurnal Bapak Ibu. Kalau jurnal orang teknik, barangkali 4 halaman atau nomor-nomoran itu sudah banyak. Tapi kalau orang bidang sosial mungkin panjang, bisa 10, bisa 20. Karena saya juga beberapa kali mereview jurnal ilmu sosial, itu sampai 20 halaman. Jadi, tergantung dengan konsep jurnalnya seperti apa. Jadi, silakan Bapak Ibu. Dan juga dihindari biasanya di dalam penulisan itu menggunakan spasi satu setengah. ternyata jurnal spasinya satu. Karena tujuannya agar banyak. Yang tadi kan ada satu penilaian jumlah halaman, Bapak Ibu. Tujuan yang mengejar itu dibikin satu setengah. Itu juga tidak benar. Jadi, usahakan jumlah itu tergantung kita ikut saja secara normalnya saja. Kalau seandainya itu sampai kita banyak artikel yang masuk, Alhamdulillah. Nah, itu tugasnya editor Bapak Ibu bagaimana mempromosi jurnal agar artikel yang terbit di jurnalnya sangat banyak. Demikian Ibu Dwi Ayu Lestari, jawaban dari Bapak Epi berikutnya. Pertanyaan yang masuk lagi adalah dari GDR Channel. Ini pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh keterlambatan terbit sebuah jurnal dari jadwal reguler terhadap proses akreditasi. Apakah pengaruhnya seperti apa? Signifikan atau tidak? Demikian, Bapak Epi. Ya, jadi kalau diaturannya itu selalu disampaikan bahwa terbit teratur dan sesuai jadwal. Nah, ini yang penting Bapak Ayu, terbit teratur sesuai jadwal. Jadi, kalau seandainya tidak terlalu apa, terlalu jauh jaraknya itu tentu akan menilai asesor akan menilai rendah juga. Usahakan jangan terlalu jauh lah kalau terbitnya bulan Juni, kalau lalu ternyata bulan Juni saya rasa masih inilah ya. Tapi kalau nanti terbit Juni lalu keluarnya di Agustus atau di Oktober itu kan terlalu jauh. Nah, sebenarnya kan terlalu jauh seperti itu. Usahakan semaksimal mungkin tepat waktu efeknya hanya di sisi penilaian asesor saja. Kadang-kadang itu kan jadi beban juga bagi asesor bagaimana menilai yang lebih baik. Karena apa namanya sudah melewati jadwalnya. Memang disarankan tepat waktu tapi kalau seandainya tidak tepat waktu ya kita siap-siap saja menerima nilai yang lebih rendah dari yang sehat. Baik, terima kasih Pak Epi. Masih banyak lagi pertanyaan yang mengantri gitu. Pak Epi ini bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Supratman Zakir. Apakah boleh apakah boleh fee untuk pengelolaan produksi jurnal ditampilkan dalam jurnal? Jadi mungkin fee untuk pengelolaan produksi jurnal ditampilkan. Jadi mungkin kan kalau jurnalnya online gitu kan ini loh fee produksinya gitu itu apakah itu boleh ditampilkan atau tidak? Karena itu kan nanti terkait dengan akreditasi dan sebagainya. Silahkan Pak. Kalau jurnal kita menghadapi itu wajib disampaikan Pak. Wajib disampaikan di jurnal kita biasanya ada biaya misalnya biaya untuk submit. Jadi kalau jurnal Bapak Ibu memberikan orang untuk submit yang untuk biaya jelaskan di situ. Jadi untuk submit bayar sekian dulu. Lalu yang kedua biaya proses. Kan ada namanya biaya pemrosesan mulai dari submit, review sampai memublish. Jadi ada biaya proses. Berapa biaya prosesnya? Atau biaya prosesnya free tapi biaya publisnya bayar. Jadi jelaskan juga. Jadi ada tiga item sebenarnya kalau mau ditatang pembayaran biaya submit biaya proses dan biaya publis. Jadi bisa saja di jurnal itu biaya submitnya gratis tapi biaya publis bayar. Atau juga biaya publis gratis biaya proses gratis biaya publis bayar. Itu harus dijelaskan di jurnalnya detail. Kita tak boleh menyembunyikan hal itu di jurnal. Baik. Demikian penjelasan dari Pak Epi Pak Supratman. Jadi jelas ya bahwa kalau ada sesuatu yang terkait dengan yang kita terima untuk pengelolaan jurnal. jadi itu memang harus dipublikasikan, harus diberitahu. Karena ini terkait dengan transparansi. Demikian Pak Supratman. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Andri Svaking. Pertanyaannya berapa lama Pak biasanya proses akreditasi di Arjuna? Jadi di proses di Arjuna-nya saja berapa lama kurang lebih Pak Epi? Ini pertanyaan dari Pak Andri. Kalau di informasi yang terbaru itu sekarang proses di Arjuna itu adalah dua bulan. Jadi Bapak Ibu silakan buka website Arjuna restek.blog.id ada informasi terbaru di situ. Itu sekarang informasinya adalah setiap dua bulan. Dan malah ditetapkan juga tanggalnya Pak. Jadi kalau kita submit sebelum tanggal 10 maka akan diproses dalam bulan berikutnya bulan itu gitu kan. tapi kalau kita submit jurnal kita lewat dari tanggal 10 maka akan diproses pada KOD berikutnya. Jadi sudah ada penjelasan di website Arjuna-nya dia sampaikan maksimal dua bulan. Ya dua bulan ya tapi itu mungkin dalam kondisi yang kalau kondisi sekarang kurangkali akan lebih ya dengan workforum.com ini saya rasa agak enggak lama sedikit. Mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas sampaikan di website-nya dua bulan Pak. Baik Pak Andri demikian penjelasannya kemudian pertanyaannya berikutnya banyak sekali Pak ini pertanyaan dari antusiasmi teman-teman yang mengikuti webinar ini gitu ya pertanyaannya banyak sekali tapi mudah-mudahan cukup waktu untuk dijawab karena waktu kurang lebih 10 menit lagi akan ditutup tapi ini masih ada pertanyaan jadi seperti yang tadi dijelaskan apabila tidak bisa dijelaskan lewat webinar ini maka akan dijelaskan lewat telegram atau lewat media yang lain ini pertanyaannya dari Pak Syahrijal Dwi Putra pertanyaannya PEP mau tanya kalau ada satu jurnal yang isinya 4 artikel apakah kita harus menunggu lagi untuk akreditasi atau apakah kita bisa tambahkan satu artikel lagi di jurnal yang kurang tersebut demikian Pak jadi ini memang banyak terjadi beberapa waktu yang lalu seperti itu Pak jadi memang kita bisa sih secara ini menambahkan artikel di edisi yang kurang itu jadi teknis kita di belakang layak sepertinya jadi kalau kita sudah terbit di edisi terakhir itu ada 4 padahal kita butuh 5 karena artikel kita tidak cukup lalu kita akan melakukan proses akreditasi kalau saya sarankan sebelum akreditasi Bapak Ibu tapi aja dulu ada satu lagi artikel sebelum masuk ke akreditasi jadi penuhi targetnya dulu kalaupun seandainya kurang Bapak Ibu coba ditambahkan saja kalau seandainya ini adalah versi online itu lebih mudah kita ngelolahnya jadi silahkan saja ditambah nanti kita serahkan saja ke asesor bagaimana menilainya karena kita di objek itu juga bisa mengatur tanggal publis dan lain sebagainya jadi silahkan aja Pak ini mungkin ini apa aja ya di belakang layar aja kayaknya seperti itu tapi kalau diatur aja tidak boleh demikian penjelasan dari Pak Ipi Pak Sarizal semoga memuaskan berikutnya pertanyaan dari dokter Tiolina pertanyaannya adalah bila sudah ada jurnal harus syarat dipenuhi seperti doi dan lain-lain ya kalau sudah apakah sebelum dimasukkan melalui Arjuna apakah harus ada di review dulu berapa lama jurnal boleh menjadi akreditasi dari pendiriannya bagaimana menentukan jadi Sinta mungkin tadi kalau bagaimana menjadi Sinta 1 sampai 7 Pak Ipi sudah menjelaskan di jawaban yang lalu tapi di sini mungkin ada beberapa yang bisa Pak Ipi lebih jelaskan bila sudah ada jurnal harus dipenuhi seperti doi kalau sudah apakah sebelum dimasukkan melalui Arjuna apakah harus di review dulu itu Pak Kurang-kurang jelas Pak suaranya mohon diulang lagi oke baik saya jelaskan sekali lagi bila sudah ada jurnal yang harus syarat dipenuhi seperti doi dan lain-lain kalau sudah apakah sebelum dimasukkan melalui Arjuna apakah harus di reviewer dulu masuk ke reviewer masuk proses reviewer dulu jadi ini pada saat awal sepertinya Pak oke jadi di Arjuna prosesnya langsung di website Arjuna Bapak Ibu jadi tidak ada orang yang review sebelum masuk ke Arjuna yang review barangkali ya Bapak Ibu silakan diskusi-diskusi dengan teman-teman yang sudah paham dengan itu kita minta pendapat mereka ini jurnal kita seperti apa sama juga dengan jurnal saya waktu itu Bapak Ibu jurnal Resti itu saya kadang-kadang merasa agak pede tapi teman-teman oh ini jurnalnya bagus bisa Sinta 2 bisa Sinta 3 tapi saya merasa agak pede jadi Bapak Ibu silakan diskusi dulu dengan teman-teman yang senasib seperjuangan dalam mengolah jurnal ini mau nilai jurnal saya kira-kira ini sudah layak nggak saya masukkan kreditasi apa belum tapi kalau untuk aksesor di tingkat kementeriannya ya akan menilai begitu jurnal Bapak Ibu sudah menyatakan siap untuk akreditasi ada tombol yang tadi itu siap tapi kalau sebelum tombol akreditasi itu Bapak Ibu belum klik walaupun sudah mendatang jurnal Bapak Ibu nggak akan pernah diproses itu yang terjadi beberapa jurnal teman saya dia sudah merasakan mensubmit jurnalnya di Arjuna tapi dia nggak pernah mengklik tombol siap akreditasi jadi kalau tombol siap akreditasi itu nggak pernah Bapak Ibu klik maka jangan berharap akan diproses jadi siap akreditasi itu tombol yang akan digunakan oleh pengelola Arjuna untuk melakukan proses berikutnya jadi di Arjuna dia akan melakukan proses review begitu Bapak Ibu sudah mengklik tombol siap akreditasi tapi kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah merasa melengkapi semua kalau mau minta review saran saya mungkin minta tanya ke teman-teman senasib sebuah juangan dalam pengelola jurnal kira-kira bagaimana jurnalnya apa yang kurang apa yang lebih dan sebagainya mungkin itu Pak Gun baik masih ada lagi pertanyaan Pak Evi jadi ini terima kasih tadi Ibu Dr. Tiolina sudah dijawab sama Pak Evi secara jelas dan gamblang kemudian pertanyaannya berikut datang dari Bapak Agus Susanto ST M.KOM pertanyaannya apakah hitstart yang digunakan dalam website jurnal ada ketentuan khusus apakah boleh free atau harus berbayar demikian Pak Evi tidak ada ketentuan khususnya yang penting jurnal kita punya statistik pengunjung boleh pakai yang free boleh yang pakai berbayar kelemahannya karena yang free-free itu terbatas biasanya jurnal minta statistik pengunjung rata-rata perharian silahkan cari yang free yang ada data seperti itu jadi tidak ada harus mesti berbayar dan harus yang persiguratisan tidak ada yang penting di jurnalnya itu ada statistik pengunjung karena ada salah satu penilaian tadi ya jadi kalau penilaiannya di bawah pengunjung rata-rata perharinya hanya di bawah 50 poinnya sekian dan itu bisa dicek online oleh asesor jadi makanya kita butuh statistik pengunjung itu Bapak Ibu jadi tidak apakah dia berbayar atau tidak demikian demikian penjelasan dari Pak Epi Bapak Agus Susanto STMKOM mudah-mudahan menjadi penjelasan yang Bapak dapat terima waktu akan berakhir 5 menit lagi tapi masih ada 3 pertanyaan jadi pertanyaan sudah saya tutup mudah-mudahan ketiga pertanyaan ini yang terakhir bisa dijawab oleh Pak Epi dengan cukup waktu pertanyaan pertama datang dari Zafia ITTP pertanyaannya Pak Epi mau bertanya kalau seorang editor belum pernah publis jurnal internasional hanya punya jurnal nasional apakah bisa menjadi masalah jadi seorang reviewer dia ingin jadi editor tapi belum pernah publis untuk internasional jurnal apakah bisa jadi masalah jadi dia hanya mempublisnya di jurnal nasional demikian Pak Epi ini terkait dengan editor jadi kalau editor itu memang diharapkan mempunyai publikasi internasional karena yang seperti saya bilang tadi editor dia adalah yang pertama akan mereview artikel yang masuk begitu artikel yang masuk akan dicek dulu oleh editor jadi kalau editornya tidak punya pengalaman dalam review nah itu kan susah maka dalam dalam sistem penilaiannya ini nah ini kualifikasi Dewan Penyunting dia lihat itu adalah di jurnal internasional semua apakah boleh dia masih belum ada tulisan di jurnal nasional ya gak ada masalah Bapak Ibu cuma nilai kita rendah di sini kan nanti editor itu ada misalnya editor kita ada lima minimal dari lima lima itu mungkin satu tidak punya publikasi internasional nah itu kan tak masalah tapi kalau di sini lebih 50% nah itu Bapak Ibu perhatikan jadi kalau editor kita ada enam misalnya lalu 50%nya sudah pernah di jurnal ilmiah internasional nah itu Bapak Ibu silah hitung aja kalau kurang nilainya segini kalau lebih nilainya segini jadi kalau seandainya tidak ada juga tidak ada masalah cuma itu tadi nilai kita rendah usah kan nanti memang cari editor yang mau oke silahkan Pak Gun baik demikian jadi pertanyaannya sudah dijawab pertanyaan kedua berikutnya adalah ini terkait untuk jurnal teknik biasanya jumlah halaman per artikel lebih sedikit dari jurnal sosial tadi mungkin sudah disinggung sama Pak Epi namun penilaian ada dari sisi jumlah halaman apakah tidak ada penilaian berdasarkan klasifikasi jurnalnya ini tadi juga mungkin sudah dijawab tapi lebih baik lagi kalau Pak Epi mungkin bisa menjelaskan ini sebagai pertanyaan terakhir karena kalau pertanyaan ini ada pertanyaan terkait link linknya sudah dijelaskan untuk masalah sertifikat seperti apa demikian Pak Epi ini pertanyaan terakhir oke ini dia Pak yang terkait dengan jumlah halaman memang tidak di jurnal ini tidak dibedakan itu apakah artikel dari bidang sosial atau bidang teknik tapi ini sudah saya rasa tentu tim ini sudah melakukan beberapa kajian terhadap item penilaian ini nah disini memang dia sebutkan kalau dapat bobot 2 itu berarti di atas 500 halaman ini tentu jumlah yang sudah sangat terbitnya sudah banyak ya jadi ini sepertinya tidak bisa kita tanggung lagi atau kalau nanti ada perubahan dari jumlahnya jadi tidak ada pembedaan sepertinya untuk artikel sosial maupun artikel teknik saya rasa itu Pak Gun demikian Bapak dan Ibu sesi tanya jawab hampir semua pertanyaan sudah terjawab semua tetapi waktu sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk meneruskan karena sekarang saat ini sudah jam hampir jam 17.20 seminar kita akan berakhir di 17.20 jadi mungkin Ibu dan Bapak terkait dengan sertifikat sudah diumumkan linknya ada jadi Ibu dan Bapak yang ingin memiliki sertifikat bisa pergi ke jurnal tersebut demikian mungkin seminar kita kali ini beri aplaus yang sangat baik untuk Bapak epi terima kasih banyak Pak terima kasih Bapak terima kasih materi materi ibu dan Bapak bisa ambil di website Pak Epi saya akan tulis disini di everyone saya akan tulis silahkan kalau ingin mendapatkan materinya ada di Epi oh sudah silahkan jadi disitu di website itu Ibu dan Bapak bisa dapatkan materinya bukan hanya materi yang ini ada beberapa materi yang Pak Epi juga punya itu bisa dimanfaatkan demikian Ibu dan Bapak jadi webinar ini kita sudahi dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Gunawan terima kasih sudah menjadi moderator sesi kedua ini Bapak Pak Gunawan terima kasih banyak Pak sama-sama Pak Epi bagian resumber kali ini hari ini sesi kedua Bapak Ibu informasikan untuk link sertifikat downloadnya sudah diaktifkan verifikasinya melalui email email yang terdaftar melalui Google Form ya Bapak Ibu Google Form yang sesi dua jadi data-data dalam sisa itu sesuai dengan data dalam data form Google sesi dua yang kemarin depikian oke untuk YouTube akan kita coba tutup ya stop live streamnya terima kasih banyak yang sudah menonton di YouTube terima kasih banyak kami stop terima kasih banyak